Bab 2105. Biron, gunakan seluruh kekuatanmu. Ingat, nggak perlu menahan diri. Aku mengerti. Biron terdiam beberapa saat, mengambil tongkat sihir dari penjaga, lalu menatap Surya dan pria tua itu sambil berkata, kalian, majulah bersama-sama. Surya mengambil dua langkah ke depan dengan pedang petir di tangan, lalu berujar, lawanmu adalah aku. Kalau kamu ingin melawan orang di belakangku, kalahkan aku terlebih dahulu. He he, kalau begitu aku nggak akan sungkan. Biron mengangkat tongkat sihir di tangannya, lalu menunjuk ke arah Surya. Dalam sekejap, kilatan ungu melesat keluar dari tongkat, menuju ke arah Surya. Pada saat itu, Surya juga tidak menghindar, langsung mengayunkan pedang petirnya, menebas ke arah Biron. Kekuatan penghancur yang membungkus serangan energi pedang menuju Biron. Biron menarik kembali tongkat sihirnya, mengucapkan mantra, lalu memunculkan perisai ungu di depannya. Serangan energi pedang menghantam perisai, langsung membuatnya hancur. Namun, sisa serangannya tetap berhasil menghantam Biron. Biron mengangkat kepalanya, menatap Surya dengan terkejut, lalu berujar, ini, ini adalah kekuatan aturan ruang tengah. Kamu ternyata dilindungi oleh ahli kuat di ruang tengah. Benar-benar nggak bisa dipercaya. Surya membalas, kenapa? Apa kamu juga takut? Kalau kamu menyerah sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Haha, kamu benar-benar tahu caranya bercanda. Biron menggelengkan kepala dengan tak berdaya, lalu melanjutkan, kalau aku menyerah sekarang, Pak Huggins akan membunuhku. Meski kamu dilindungi oleh ahli kuat ruang tengah, memangnya kenapa? Aku masih bisa membunuhmu dengan mudah. Sombong sekali. Heh, apakah kamu pernah melihat teknik inkarnasi? Teknik inkarnasi. Surya terlihat bingung. Pada saat ini, Biron membagi tubuhnya menjadi dua. Ketiga Biron masing-masing memegang tongkat sihir, berdiri di posisi tertentu, lalu ketiga Biron tersebut secara bersamaan menancapkan tongkat sihir mereka ke tanah. Kilatan ungu muncul di atas tongkat sihir. Kilatan ungu dari ketiga tongkat sihir tersebut saling terhubung, membentuk sebuah formasi segitiga khusus. Di perairan sekitar, berbagai partikel energi putih beterbangan menuju ketiga Biron tersebut. Seiring dengan berkumpulnya energi, muncul Biron raksasa yang berbentuk energi di atas formasi segitiga. Biron mengayunkan tongkat sihirnya, memancarkan kilatan ungu besar menuju Surya. Surya mundur dua langkah, lalu bergumam dengan keterkejutan di matanya, orang ini ternyata menggunakan proyeksi jiwa dari lingkaran sihir. Dia menyerap, lalu mengendalikan energi yang tersebar di dalam air. Lingkaran sihir Biron membuat Surya merasa terkejut. Lingkaran sihir ini memiliki keistimewaan, yaitu bisa terus-menerus menyerap energi dari sekitar perairan. Selama lingkaran sihir tersebut tidak dihancurkan, energi di dalam perairan akan terus mengalir ke lingkaran sihir tersebut, pada akhirnya menjadi bagian dari entitas energi Biron. Hahaha, Huggins tertawa keras. Sebelumnya, dia melihat Surya dan pria tua tersebut berhasil mengalahkan dua lawan berturut-turut, membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, saat dia melihat Biron membentuk lingkaran sihir, menggunakan kekuatannya untuk membuat Surya merasa ketakutan, Huggins merasa gembira. Rasa tidak puas di hatinya pun menghilang. Pria tua itu berpaling ke arah Huggins, lalu berkata, Pak Huggins, Biron adalah seorang penjahat. Sekarang, dia menggunakan lingkaran sihir seperti ini. Kalau dia berhasil, dia bisa menghancurkan tempat ini untuk melarikan diri. Pada saatnya nanti, masalah besar akan muncul. Jangan khawatir, Biron nggak akan melarikan diri. Dia nggak akan melawan keinginanku. Ini Pak Huggins, kamu nggak boleh terlalu percaya diri. Pria tua itu menatap ke arah Biron sembari berujar, sekarang, lingkaran sihir Biron sudah terbentuk. Kalau ini terus berlanjut, energinya akan menjadi sangat kuat. Pada saatnya nanti, meski kita bekerja sama, kita mungkin nggak akan bisa menyainginya. Bab 2106 Huggins memelototi pria tua itu sembari berujar, Aku bilang, Biron nggak akan menghianatiku. Karena, sama seperti Okam, dia adalah muridku. Apa? Kamu? Pria tua itu terkejut. Sebaliknya, Huggins menunjukkan ekspresi ganas saat berkata, Kalian sudah membunuh Okam, kalian harus membayar harga atas tindakan kalian hari ini. Tapi kami datang ke sini sesuai dengan kesepakatan antara Senior Zoni dan Yang Muliaram. Menurut kesepakatan, kalian nggak bisa menyakiti kami. Hahaha, aku nggak menyakiti kalian. Sesuai kesepakatan, kalian harus melewati sembilan rintangan untuk bisa mengambil kalbron delapan naga. Sekarang, ini adalah rintangan pertama yang harus kalian hadapi. Hanya saja, kalian nggak akan pernah bisa melewatinya, kalian akan tinggal di sini. Hahaha, setelah mengatakan ini, Huggins tertawa keras. Pria tua itu berkata, sepertinya aku sudah meremehkan sifat klan manusia duyung. Surya berbalik untuk menatap pria tua itu sembari bertanya, Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria tua hendak menjawab, tapi Biron yang sudah melampaui ketinggian tembok arena, menatap tajam ke arah Huggins, lalu berkata dengan penuh amarah, Huggins, hari ini aku nggak hanya akan membunuh kedua sampah klan manusia ini, tapi aku juga akan membunuhmu. Apa? Senyuman di wajah Huggins membeku. Dia menatap Biron sembari berkata, Kamu benar-benar ingin melawanku. Bocah, apa kamu sudah lupa siapa yang memberimu kekuatan yang kamu miliki saat ini? Huggins, semua ini karena dirimu sendiri. Apakah kamu tahu kenapa aku dan Okam sangat membencimu? Karena kamu sama sekali nggak memberi kami apa yang kami inginkan. Kamu nggak bisa memberi kami harapan tanpa memberi kami kekuasaan. Sekarang, karena kamu nggak memberikannya, aku akan mengambilnya sendiri. Aku akan membunuh kalian, lalu menantang Yang Muliaram. Ketika aku membunuh Yang Muliaram, ruang di perairan ini akan menjadi milikku. Wajah Huggins tampak memerah karena amarah. Dia mengutuk, apa kamu tahu kalau tindakanmu ini adalah pengkhianatan? Kamu adalah pemuda yang sombong. Apa kamu tahu betapa kuatnya Yang Muliaram? Di mata beliau, kamu dan aku sama seperti butiran pasir. Sekarang, selama kamu mau kembali ke jalan yang benar, aku akan berpura-pura seolah nggak ada yang terjadi. Biron, ini adalah kesempatan terakhir yang akan aku berikan padamu. Persetan dengan kesempatanmu. Mati saja kamu. Mata Biron tampak memerah. Kemudian, dia melambaikan tongkat sihir di tangannya, mengarahkannya ke arah Huggins. Awas! Pada saat yang genting, pria tua itu berteriak keras, lalu melompat ke depan. Pada saat yang sama, cahaya putih memancar dari tubuh pria tua itu. Sebuah kilatan listrik ungu menyerang pria tua itu. Detik berikutnya, cahaya putih di tubuh pria tua itu menjadi sangat terang. Pria tua itu menahan rasa sakitnya sambil mengerang kesakitan. Uh! Senior! Surya terbang maju, menahan pancaran sinar ungu dengan kedua tangannya. Sinar ungu itu menyerang sarung tangan cahaya, langsung diubah menjadi kekuatan cahaya, lalu disimpan dalam tanda kepala naga di punggung Surya. Biron meraung penuh amarah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Aku akan menggunakan petir ini untuk menghancurkanmu hingga berkeping-keping. Surya bertahan dengan susah payah. Detik berikutnya, sebuah inkarnasi terbang keluar dari tubuh Surya. Inkarnasi itu berdiri mengambang di udara. Aura naga berkumpul di sekitarnya, lalu membentuk wujud naga besar. Inkarnasi Surya mengendalikan naga besar itu, menyerang menuju Biron. Apa? Biron menarik kembali tongkat sihirnya, lalu dia menyerang inkarnasi Surya. Ketika kilatan listrik ungu, menyentuh inkarnasi tersebut, inkarnasi meledak hingga hancur berkeping-keping. Bab 2107 Pada saat itu, Surya berbalik ke arah pria tua itu dan Huggins, lalu berkata, kalian segera menyingkirlah. Biar aku saja yang menghadapinya. Pria tua itu dan Huggins menyingkir ke samping. Pria tua itu bertanya, bisakah kamu mengurusnya sendiri? Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Biron berujar dengan marah, karena kamu membiarkan mereka melarikan diri, aku akan membunuhmu terlebih dulu. Biron mengayunkan tongkat sihirnya, membuat sebuah kilatan listrik ungu turun lagi. Surya langsung menahan dengan kedua tangannya. Sarung tangan cahaya tiba-tiba menjadi sangat terang. Namun, seiring dengan makin banyak kekuatan cahaya yang diserap dan diubah, tubuh Surya juga segera mencapai batasannya. Surya bisa dengan jelas merasakan bahwa energi dalam tubuhnya sudah meluas hingga hampir membuatnya meledak. Detik berikutnya, dua inkarnasi terbang keluar dari tubuh Surya, mengendalikan dua bentuk naga besar, menuju ke arah lingkaran sihir Biron. Biron mengangkat tongkat sihir di tangannya. Sebuah bola petir muncul di ujung tongkat sihirnya, lalu bola petir terus melepaskan rantai petir. Sebelum dua inkarnasi Surya mendekat, rantai petir sudah mengenainya hingga hancur berkeping-keping, serta membuat aura naga hancur hingga menghilang. Surya melihat bola petir besar yang melayang di udara, tiba-tiba terdiam. Hahaha, sekarang aku mau lihat apa yang akan kamu lakukan. Biron sekali lagi mengarahkan tongkat sihirnya ke arah Surya, membuat sebuah kilatan listrik ungu yang menghujam ke arah Surya. Pada saat genting, Surya mengaktifkan perlindungan Dewa Naga. Cahaya berwarna-warni muncul di atas kepala Surya, lalu sebuah pelindung cahaya menyelimuti seluruh tubuh Surya. Serangan Biron mengenai pelindung cahaya, menghasilkan suara dentuman yang keras. Dasar bajingan, aku akan membuatmu membayar harga atas tindakanmu. Surya berteriak marah. Detik berikutnya, kaldron satu naga terbang melayang, memancarkan aura naga yang tak ada habisnya dari dalamnya. Pada saat yang sama, Surya juga melepaskan aura naga dari dalam tubuhnya. Dalam hitungan detik, intensitas aura naga mencapai tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Surya mengendalikan aura naga untuk membuat sebuah bentuk. Seekor naga besar dengan panjang mencapai ratusan meter muncul di udara. Surya memasukkan kekuatan cahaya dalam tubuhnya ke dalam tubuh naga besar itu, membuat naga besar itu seketika berubah menjadi naga putih. Kemudian, ia dengan penuh amarah menuju ke arah Biron. Drowar, apa? Biron melihat seekor naga putih raksasa menuju ke arahnya. Tiba-tiba, dia menunjukkan ekspresi terkejut, lalu dengan cepat mengayunkan tongkat sihirnya, mengarahkannya ke arah naga putih. Sebuah kilatan listrik menghantam naga putih di udara. Naga putih meledak di tengah-tengah langit, membuat cahaya putih yang menyilaukan menyebar seketika. Cahaya putih yang menyilaukan ini membuat Surya secara naluriah menutup mata. Pada saat itu, Surya mendengar teriakan terkejut dari Biron. Ah! Setelah cahaya putih menghilang, Surya hanya merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya. Beberapa luka kecil di tubuhnya bahkan sembuh dengan sendirinya. Ketika dia mendongak lagi, tubuh energi Biron yang ada di arena sudah menghilang tanpa bekas. Sementara tiga inkarnasi Biron hanya tersisa satu. Puff! Biron memuntahkan seteguk darah, lalu berujar, kemampuan macam apa ini? Ini teknik yang begitu kuat. Kekuatanku seolah-olah tersedot dalam sekejap. Nggak, nggak mungkin ada teknik seperti ini di dunia ini. Ini benar-benar nggak mungkin. Setelah mendengar perkataan Biron, Surya segera menyadari bahwa kekuatan cahaya memang melambangkan kebaikan. Segala sesuatu yang bersifat positif akan mendapat dukungan dari kekuatan cahaya, sementara yang bersifat negatif akan ditekan oleh kekuatan cahaya. Karena itulah, ledakan cahaya putih yang dihasilkan setelah naga putih meledak langsung menekan kekuatan Biron dalam sekejap. Lingkaran sihir Biron juga hancur, tekniknya lenyap, serta Biron menderita serangan balasan. Sekarang, dia sudah terluka parah. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas muncul, lalu menamparkan Biron dengan keras. Hugins memarahi, Biron, kamu benar-benar sudah mengecewakanku. Penjaga bergegas datang untuk mengunci Biron dengan rantai. Biron menatap Hugins yang sangat marah sambil tertawa pahit. Biron dibawa kembali ke sel penjara, sementara Hugins merapikan pakaiannya, menatap pria tua itu dan Surya, lalu berkata, terima kasih atas bantuan kalian tadi. Sekarang, mari kita lanjutkan kerintangan kedua. Bab 2108 Surya menatap Hugins dengan tatapan dingin. Bagaimanapun juga, apa yang dia lakukan barusan sudah membuat Surya sangat marah. Orang ini sama sekali tidak menghormati klan manusia. Apa yang disebut dengan sembilan rintangan hanyalah alat bagi Hugins untuk menyingkirkan mereka berdua. Pria tua itu tersenyum simpul, lalu berkata dengan hormat, Oke, oke, semuanya akan mengikuti aturan Pak Hugins. Hugins awalnya hanya bertanya-tanya saja. Namun, mendengar balasan lelaki tua itu, dia merasa lebih yakin. Dia melambaikan tangan dengan ekspresi dingin, lalu berkata, Ayo, ikuti aku. Dalam perjalanan meninggalkan arena pertarungan, Surya bertanya dengan suara pelan, Senior, kenapa kamu masih begitu sopan pada Hugins? Dia sudah beberapa kali mencoba menggunakan alasan rintangan untuk membunuh kita. Meskipun Surya juga memiliki beberapa keterampilan komunikasi, tapi saat menghadapi penghinaan ekstrim seperti Hugins, tingkat kepercayaan Surya terhadap Hugins sudah berkurang hingga menjadi nol. Jika bukan karena ingin mendapatkan kaldron delapan naga, Surya sudah sejak awal membunuh Hugins. Pria tua itu menatap Surya dengan tajam sambil menjawab, Bocah, di dunia ini nggak ada yang akan membantu kita tanpa alasan. Kita sudah melihat banyak hal di dunia manusia. Di dunia manusia duyung ini, kita harus lebih berhati-hati. Karakter klan manusia duyung jauh lebih licik dan kejam daripada manusia. Kamu bertanya padaku kenapa aku bersikap sopan pada Hugins barusan. Huh, apa kamu tahu, kalau aku nggak bersikap sopan pada Hugins, kalau aku menghancurkan harga dirinya, dia akan langsung menghentikan rintangannya, bahkan mengirim orang untuk menyerang kita. Kita nggak hanya akan kehilangan kaldron delapan naga, tapi mungkin juga akan sulit untuk kembali ke dunia kita. Surya bertanya dengan bingung, tapi Senior Zoni dan Yang Muliaram sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Sekarang, kita datang untuk mengambil kembali kaldron delapan naga. Apa hak Hugins untuk menghentikan rintangannya? Segala sesuatu di dunia ini nggak sesederhana yang kamu pikirkan. Setiap orang memiliki identitas dan posisi yang berbeda, jadi sikap mereka juga berbeda. Okam adalah okam, Hugins adalah Hugins, sementara Yang Muliaram adalah Yang Muliaram. Jelas sekali kalau sikap mereka berbeda. Meskipun Senior Zoni dan Yang Muliaram sudah membuat kesepakatan sebelumnya, aturan tetap harus dipahami. Apakah kamu pikir kita berdua bisa melawan seluruh dunia manusia duyung? Surya terdiam. Memang benar, setiap orang itu berbeda. Dunia manusia duyung juga memiliki aturannya sendiri. Jika aturan tidak dihormati, dengan sifat manusia duyung, selama Hugins memberikan perintah, perang besar pasti akan terjadi. Oleh karena itu, meskipun Surya merasa tidak puas, dia hanya bisa menahan diri. Keduanya mengikuti Hugins, tiba di kam militer manusia duyung. Penjaga manusia duyung yang sudah menunggu di sana membawa mereka bertiga masuk ke kam militer. Menuju tempat rintangan berikutnya, sebuah batang kayu besar berduri muncul di depan mereka. Batang kayu itu terus berputar perlahan di bawah kendali porosnya. Manusia duyung yang berbaris di samping melangkah ke batang kayu. Mereka tidak hanya secara bergantian menghindari duri yang ada di batang kayu, tapi juga memperhatikan batang kayu yang bergulir di bawah kaki mereka, agar tidak tergelincir. Tak diragukan lagi bahwa rintangan kedua ini akan menguji ketangkasan fisik. Segera, semua prajurit manusia duyung yang sedang berlatih berhasil melewati batang kayu. Sebuah senyuman muncul di wajah Hugins saat dia berkata, rintangan kedua adalah melewati batang kayu ini. Ingatlah, kedua kaki gak boleh meninggalkan tanah, juga gak boleh menggunakan kekuatan apapun. Kalian hanya dapat mengandalkan kekuatan fisik sendiri. Tentu saja, tadi saat para prajurit manusia duyung sedang diuji, kecepatan gelindingan batang kayu hanya dua kali lipat. Sedangkan kecepatan tantangan kalian adalah lima kali lipat. Sampai sekarang, hanya orang dengan pangkat jenderal dan diatasnya yang mampu melewati batang kayu dengan kecepatan berputar lima kali lipat di seluruh kam. Kalau kalian merasa gak mampu melakukannya, kalian bisa menyerah saja. Pada saat itu, aku bisa mengirim orang untuk mengantarkan kalian kembali ke dunia manusia. Tapi kaldron delapan naga yang ditinggalkan oleh senior zoni di wilayah air ini akan tetap di sini untuk selamanya. Kenapa kaldron delapan naga harus tetap tinggal di sini? Surya berkata dengan nada dingin, apakah nu meremehkan kami? Surya tidak bisa menahan diri untuk meluapkan kemarahannya. Hehe, bab 2109. Huggins tersenyum simpul sembari berkata, Anak muda, aku mengerti bagaimana perasaanmu sekarang. Tapi sebaiknya kamu mengendalikan emosimu, karena aku gak melanggar kesepakatan. Aku hanya memberikan peringatan dengan baik pada kalian. Kalau kalian gak mengerti tentang putaran kayu dengan kecepatan lima kali lipat, Aku bisa memperlihatkannya pada kalian. Setelah berkata demikian, Huggins melambaikan tangannya. Prajurit yang menunggu di samping menerima perintah, Berlari ke samping kayu, lalu mengatur perangkat bantalan. Kemudian, kecepatan kayu mulai meningkat. Seiring dengan peningkatan kecepatan kayu, Susunan duri di atasnya bahkan berubah hingga menjadi bayangan. Ini, anak muda, ini adalah rintangan kedua. Jadi, sebenarnya aku berharap kalian bisa melewati rintangan ini. Tapi kalau kalian gak memiliki kekuatan untuk itu, Lalu memilih untuk mundur, aku juga akan menerimanya. Gak perlu, kami memilih untuk melanjutkan rintangannya, Kata pria tua itu. Kecepatan putaran kayu lima kali lipat masih terlalu lambat di depanku. Huggins memandang pria tua itu sejenak, Lalu mengalihkan tatapannya ke arah surya sembari berujar, Mohon maaf. Sesuai peraturan, Setiap penantang dari dunia manusia perlu melewati, Lingkaran sihir dan mekanisme yang sesuai. Hanya dalam tantangan yang menyangkut kultivasi, Boleh hanya ada satu atau dua orang saja yang maju. Jelas sekali Huggins sengaja mempersulit surya. Dalam pandangan Huggins, Surya mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melewati rintangan ini. Selama surya berhasil dibujuk untuk mundur, Tantangannya akan secara otomatis dihentikan, Membuat perjanjian antara dunia manusia dan dunia manusia duyung juga berakhir. Huggins tidak mengetahui apa yang istimewa dari Caldron Delapan Naga ini. Namun, dia yakin bahwa denda yang ditinggalkan oleh Yang Muliaram pasti bukan barang biasa. Selain itu, ini adalah perintah langsung dari Yang Muliaram. Huggins jelas tidak berani mengabaikannya. Surya terkekeh, lalu membalas, Nggak masalah. Karena senior bisa melakukannya, Aku juga bisa. Baiklah. Huggins berkata, Kalau begitu, kalian bisa bersiap. Kalau kalian sudah siap, Rintangan kedua ini akan segera dimulai. Pria tua itu berjalan ke titik awal dengan santai, Lalu berkata, Nggak perlu persiapan. Ayo mulai sekarang saja. Baiklah. Kalau begitu, Mari kita mulai. Huggins mengulurkan tangannya, Memberi isyarat mempersilahkan. Pria tua itu berjalan dengan cepat ke atas batang kayu yang bergulir. Sosoknya bergerak dengan cepat ke sisi yang berlawanan, Terus menghindar ke kiri dan ke kanan. Dia dengan cepat mencapai sisi yang berlawanan, Menyelesaikan rintangan dengan sukses. Plok, plok, plok. Huggins memberi tepuk tangan untuk pria tua itu sembari berujar, Nggak buruk. Senior benar-benar hebat. Sekarang giliranku. Surya berjalan ke titik awal. Segera, Dia menekan energi di tubuhnya, Lalu mulai melangkah ke atas kayu yang bergulir. Dia menuju ke sisi lain dengan cepat. Dalam beberapa detik yang singkat, Surya sudah sampai di tengah kayu. Huggins terpaku untuk sesaat. Kemudian, Dia memberi isyarat pada penjaga yang mengendalikan bantalan. Penjaga itu mengangguk, Langsung meningkatkan kecepatan guliran kayu dari lima kali lipat menjadi sepuluh kali lipat. Ketika Huggins melihat ke arah kayu lagi, Kecepatan guliran kayu tampak makin cepat. Sementara itu, Langkah Surya yang masih bergerak di atas kayu tampak terhenti. Sudut mulut Huggins melengkung membentuk senyum simpul. Pada saat ini, Pria tua itu juga menyadari bahwa kecepatan batang kayu itu menjadi lebih cepat. Saat dia hendak bertanya, Dia melihat Surya dengan cepat melewati batang kayu, Sampai di sampingnya. Bersambung ke bab 2110. Terima kasih.